Halo selamat pagi berjumpa lagi dengan Soma Channel kumpulan video unik dan menarik dalam episode kali ini Soma Channel akan membahas tentang kenapa uang selalu habis padahal udah dihemat buka dompet lalu ngeles dada ngenes bro duit tinggal selembar seratusan ribuan gitu aja terus setiap bangga tua setiap bulan sedih banget sih bak senetron anak yang tertukar hehehe suka heran gak perasaan udah kerja banting tulang beras keringat dan udah mati-matian berimat sama yang namanya pengeluaran tapi kenapa uang selalu habis kenapa ya kok duitnya rasanya gak pernah cukup selalu habis aja kurang aja terus gaji juga ibaratnya tuh numbang lewat aja sehari maka kali ini kita akan membahasnya satu persatu yang pertama atur pola pikir kadang pola pikir sering menjebak kita coba deh atur ulang pola pikir anda banyak orang berpikir kalau utang itu adalah solusi terbaik padahal gak mikir lebih panjang kalau yang namanya utang ya harus dilunasi memang enak kalau kita pada saat utang jangan cuma berpikir aman dengan satu sumber penghasilan selagi memang bisa carilah sumber pendapatan yang lain yang bisa menambah isi bundi-bundi tentu saja dengan cara yang halal dan baik juga banyak orang berpikir ah gampang nanti bulan depan kan bayarnya lalu menggunakan uang seenaknya atau kartu kredit dengan konsumtif utang memang bisa digunakan untuk halal yang produktif tapi kalau gak bijak mengelola utang bakalan bahaya pola pikir yang menggembangkan atau meremehkan sebaiknya jangan dipelihara mas bro pola pikir yang merasa bahwa berutang itu sangat wajar dan mudah berpikir bahwa utang bulan ini akan bisa dilunasi bulan depan karena akan dapat gaji memang gak mikir kalau utang itu adalah pengeluaran yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu gaya hidup masih banyak orang yang punya gaya hidup gak sesuai dengan kondisi keuangannya semisal aja punya pekerjaan sebagai admin staff biasa dengan gaji UMR Jakarta tapi senang banget berugem tiap minggu dan beli barang-barang bermerek di department store terkenal gimana gak besar pasak daripada dia memanfaatkan kartu kredit demi muaskan nafsu belanja dan have fun demi ikutan gaya gaul teman-teman lain yang metabene punya pekerjaan lebih tinggi levelnya dan gaji lebih besar kalau mempertahankan gaya hidup yang sok gaul kayak gitu tinggal tunggu waktu aja pasti akan besar pengeluaran gaji yang cuma UMR itu bakalan gak cukup lagi bahkan untuk membayar kebutuhan sehari-hari yang sebenarnya harus diprioritaskan malah bela-belain demi kesan kesenangan pribadi gaya hidup yang disuka yang penting happy bergayalah sesuai isi kandung anda jangan korbankan masa depan demi kengsi atau supaya diterima di lingkungan pergaulan strata sosial tertentu intinya tuh gak usah maksain punya gaya hidup yang gak sesuai sama seisi kandung coba apa yang ada kamu malah rugi sendiri ya untuk menghabisin uang dan akhirnya kita akan gigit jari yang terakhir yaitu tiga pengeluaran keuangan uang udah kayak air ya mengalir terus tau-tau sudah habis baru gajian berapa minggu sudah habis dan bertanya-tanya dengan panik kemana semua uang yang saya pun masak habis begitu aja gampang banget ngeluarin uang apalagi pas tanggal muda jajian sana-sini nongkrong sana-sini nonton bioskop hampir tiap minggu tiba-tiba pas tengah bulan belum sampai tanggal tua uang sudah habis kebiasaan kebanyakan orang adalah gak bisa menahan diri dalam mengeluarkan uang saat baru terima gajian rasa kaya bisa beli apa aja yang dimau padahal namanya uang kayak air di kotor kalau diminum terus lama-lama akan habis kendalikan deh namanya pengeluaran kalau gak mau mengesal di kemudian hari lebih baik mulai ke tadi awal pikir ulang saat harus mengeluarkan uang pastikan penting dan gak membahayakan kondisi keuangan kamu jadi perjumah saja walau rasanya udah hemat setiap bulan tapi kebiasaan numpuk utang buat hal-hal yang gak jelas kalian pertahankan jadi udah paham kan kalau pinjam duit bukan solusi untuk masalah keuangan kamu kalau kamu ditelak secara lebih dalam malah sebenarnya jadi nambah bukan masalah keuangan yuk kita belajar mengatur keuangan kita untuk masa depan kita terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa klik subscribe dan komentar di bawah ini apa yang menyebabkan uang anda habis sampai belum sampai belum sampai gajian bulan depan saya tunggu komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh